Pemirsa sejumlah mewalungan atau hewan kurban dilarung dalam ritual bakti pekelem yang dilaksanakan di Kawah Gunung Batur dan di Tengah Danau Batur. Serangkaian karya Malik Sumpah Agung, Ngeresigane, Melaspas, dan Mopok Pedagingan sebuah objek wisata air di Kintamani Bangli. Proses ini bertujuan selain sebagai ungkapan syukur sekaligus untuk membohon keselamatan dan kemakmuran alam semesta beserta isinya. Ritual pekelem serangkaian karya Malik Sumpah Agung, Ngeresigane, Melaspas, dan Mopok Pedagingan digelar pengelola sebuah objek wisata air di Kintamani Bangli, Selasa Soren. Dalam ritual ini sejumlah hewan kurban atau mewalungan seperti kerbau, kambing, angsa, anak babi, dan berbagai sarana lainnya dihaturkan dengan ditenggelamkan ke Kawah Gunung Batur dan juga Danau Batur. Menariknya dalam proses yang digelar di Danau Batur, mewalungan dilarung menggunakan jukung atau perahu untuk kemudian ditenggelamkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah yang telah dilimpahkan ide sang yang widiwasa. Diiringi gambelan khas Bali, rangkaian prosesi karya juga dimeriahkan sejumlah pementasan tari sakral seperti tari rejang, tari baris, hingga topeng side karya. Karya ini dipuput lima sulinggi dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan ratusan umat di wilayah sekitar. Sebelum bakti pekelem digelar, rangkaian karya didahului dengan pelaksanaan pemelaspas, awur agung, dan ngeresigane yang bertujuan untuk pembersihan alam semesta beserta isinya. Di akhir upacara, seluruh umat melaksanakan persembahangan bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan kemakmuran alam semesta beserta isinya. Dari Bangli, Ariwira Dharma, MNC Media, melaporkan.